Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, wabun malam Sahabat subscriber Irwan Zalubis Sahabat antar lintas Sumatera Indonesia Sahabat Gusmanya Indonesia Alhamdulillah bertemu kembali bersama Bang Lewis Breaking News Di hari yang berbahagia ini Jumat Barokah tanggal 15 April tahun 2022 Kita telah melaksanakan bulan suci Ramadan yang ke-13 Semoga kita senantiasa diberi kekuatan oleh Allah Untuk menjalankannya sampai nanti di hari yang pilih Teman-teman Sekarang Bang Lewis akan Memberitakan seputar bus antar lintas Sumatera Yang pertama ada dari Kota Medan Teman-teman Bus Neo ALS 270 Ribbon Dalam menyambut Idul Fitri 1443 Hijriah Bus Neo ALS 270 Ribbon Segera dikebut pengerjaannya Setelah keluar dari bengkel Regar Profesor Regar Profesor Regar Yang telah dilansir dari sahabat kita Ada Mas Romario Raja Gugu Dari Youtuber Biser Kota Tangerang Sahabat Pirwasa Lubis Dan Mas Nagil Bus Dan Abang Datenggu Vlog Maupun Om Royes Selama di bengkel Regar Bus ALS 270 Ribbon Terus dikejar proses pengerjaannya Menuju pencapaian yang sempurna Teman-teman Dari balik ributan Mas Romario Raja Gugu Berkenalan dengan Abang Datengagir dan Teguh Vlog Selama berada di bengkel Regar Berikutnya teman-teman Bus ALS 270 Ribbon Dibawa menuju Mabes IS Kota Medan Teman-teman Untuk pemasangan AC Beberapa komponen lainnya Dan juga Reparasi servis mesin teman-teman Informasi dari beberapa teman-teman Sahabat Youtuber dari Mabes Medan Salah satunya Om Royes Dan juga Mas Gelai Hari Otang Telah bertemu dengan Pak Mamat Yang mengkomfirmasi Mengenai pengerjaan Selesainya Bus ALS 270 Ribbon Insya Allah Kata Pak Mamat Yang juga Youtuber Mamat 270 Akan segera seminggu lagi Beberapa komponen mesin ALS 270 yang lama Segera dipindahkan ke NEL ALS 270 Ribbon Kita doakan Ajar teman-teman Untuk pengerjaan Proses 270 Ribbon Segera Selesai Dan segera mengaspal kembali Lintasan Sumatera dan Jawa Dan nanti informasinya Kata Channel Om Royes Channel 270 yang lama Akan segera menjadi Line Jember Tapi kita belum tahu Untuk ALS Nopin berapa Itu aja teman-teman Semoga ALS 270 Ribbon Menjadi barokah Buat semua Dan kepada Pak Jon Sekeluarga Antara Sumatera Indonesia Amin Allahumma Amin Itu teman-teman Berita menarik lainnya Teman-teman Dari Kota Malam Teman-teman Alhamdulillah Ada Empat bus Rilis Dua diantaranya Dari Karoseri Adiputro Dan dua lagi Dari Karoseri Tentrem Ya teman-teman Ada di Avante Dua bus ALS dari Karoseri Adiputro Bus ALS 371 Super Eksekutif Rute Medan Ke Padang Dan ALS 094 Eksekutif Kelas Rute Medan Padang Ada lagi teman-teman Avante 271 Super Eksekutif Medan Ke Padang Dan Eksekutif Flush 274 Medan Ke Padang Teman-teman Dihadiri di sana Langsung Untuk Pelepasan Bus ALS 31 Dan 094 Oleh Bapak Direksi ALS Ujung 1 Teman-teman Mari kita lihat Inilah Pelepasan Bus ALS 371 Dan 094 Dari Karoseri Adiputro Main Ke Jangan Teman-teman Tentu kita Penasaran Sebagian-sebagian Sahabat Dan Semuanya Termasuk Penasaran dengan Karoseri Bus ALS Terbaru Yang Katanya Khusus untuk Kelas Super Eksekutif Liberi terbarunya Mengenai Velof Sofi Gambarnya Gelombang Ada Bunga Matari Ada Dua Kumbang Garis Putih Hitam Dan Kuning Kemasan Itu Semuanya Ada Filosofinya Semuanya Bisa Diterangkan Dari Mas Pandi Bayu Mengenai Warna Putih Itu Ada Harapan Dan Cita-cita Yang Tulus Seperti Bunga Matahari Ialah Tempat Kita Berjuang Mencari Nafkah Didekat Roda Bus Belakang Dan Sosok Kumbang Adalah Sosok Pekerja Keras Teman-teman Veli Dari Depan Bus Sampai Kebelakang Menyatakan Niat Kerja Yang Tulus Dari Kecil Sampai Sekarang Itu Teman-teman Untuk Lebih Jelasnya Mari Kita Lihat Penjelasan Dari Abangda Indra Rubis Setelah Direksi Juno Satu Mengenai Nanti Hak Patent Diveri Masing-masing Bus Abangda Indra Rubis Silahkan Kita Mau Dibuat Super Eksekutif Iberinya Gini Usus Super Eksekutif Berarti Tidak Bagus Tidak Punya Berubah Super Eksekutif Begini Nanti Yang Usus AC Toilet Nanti Kita Lagi Desain Juga Bagaimana Tapi Yang Hampir Mirip Seperti AC Toilet Jadi ILS Kan ada Tiga Kelas Super Eksekutif AC Toilet Dan AC Non Toilet Termasuk Non Ekonomi Nah Setelah Kita Tadi Mendengarkan Dari Penjelasan Abangda Indra Lubis Alhamdulillah Teman-teman Tadinya Desain Grafis Telah Dibuat Oleh Mas Pande Bayo Teman-teman Spesial Desain Grafis Untuk Liverebus ALS Kita Sudah Mengetahui Keterangannya Dari Beliau Maupun Dari Abangda Indra Lubis Teman-teman Kita Lihat Tampilan-tampilan Bus ALS Maupun Interiornya ALS 371 Berikutnya Ada ALS 094 Eksekutif Kelas Kelas Dan Dari Karoser Ketem Yang Tak Kalah Serunya ALS 271 Super Eksekutif Medan Padang Dan 274 Avante Nah Teman-teman Semoga Pelayanan Bus Antar Lintas Sumatera Semakin Baik Semakin Profesional Kedepan Dengan Adanya Penambahan Bus-bus Terbaru Untuk Melayani Pelanggannya Secara Profesional Itulah Tadi Persembahan Dari Bus Antar Lintas Sumatera Dari Irwang Selubis Nanti Masih Banyak Lagi Yang Masih Dalam Proses Teman-teman Itu Aja Kita Berdoa Mari Kita Berdoa Bersama Untuk Bus Antar Lintas Sumatera Semoga Semakin Sukses Dan Barakah Selalu Teman-teman Dari Kota Malang Adi Putra Gula Gula Jati Dan Tentrem Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bang Dul Bang Bajigit Mantap